Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti, hari ini katanya Siti mau cerita Iya kok, cerita tentang apa? PHBS ya? Iya, perilaku hidup bersih dan sehat Nah, hari ini yang akan bercerita Siti dan Khalid Mereka akan mengedukasi teman-teman Sahabat Dompek Dua Alva dan anak-anak Sumantara Selatan Tentang perilaku hidup bersih dan sehat Mau dengar ceritanya? Kita tunggu yang sempurna ini Hai teman-teman, ayo jaga kebersihan Cacet tanganmu dengan baik dan benar Aku senang, aku senang Aku hari ini sangat berkembira Karena pulang sekolah tadi Aku diberitahu ibu guru Bahwa mulai besok kami libur dan belajar di rumah Aku mau cuci tangan dulu Sebentar ya Siti, aduh, perutku sakit sekali Jadi bagaimana ini? Aduh, 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 aduh Diare Siti Apa? Siti, sakit sekali Apa? Kamu diare? Iya Bagaimana ini? Aduh, 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 aduh Polisi, coba, coba, coba Aku tanya, kamu pasti salah makan? Iya kan? Iya Aduh, tadi kamu makan di mana? Aku kemarin Aku jajan di pinggir jalan Oh, jorok sekali Aku menyesat Itu jorok Kamu ini Tahu tidak Kalau jajan di pinggir jalan Itu makanannya sangat kotor Karena terkena debu Lalu ada banyak lalat Jangan lagi, Colin Colin, kamu kok tidak hidup dengan bersih dan sehat? Enak sih Kemarin itu jajanannya enak Buat sekali Aku lupa Tidak memperhatikan cepat Dengerin aku ya Dengerin Dengerin aku ya, Colin Colin Dan teman-teman Kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri Iya Kamu tidak boleh jajan sembarangan Colin Colin Polamu terbiasa tidak menjalankan hidup bersih dan sehat? Tidak Jangan gitu, Dom Kamu tahu PHBS atau tidak, Colin? Apa itu PHBS? Aku baru mendengar Oh, PHBS saja kamu tidak tahu PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat Oh, perilaku hidup bersih dan sehat Kamu tahu gak itu bagaimana? Terus apa lagi, Siti? Dengerin ya Aku selalu diajarin sama Kak Nino Tentang bagaimana caranya menjadi anak yang pandai menjaga kebersihan Aku diajarkan bahwa PHBS itu Kita harus menjaga diri dan membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat Misalnya nih Dengar ini ya, Olip Iya, iya Misalnya Yang pertama Ketika kamu pulang sekolah Kamu harus mencuci tanganmu dengan air mengalir Yang kedua Usahakan mandi dan berganti pakaian Lalu Biasakanlah membuang sampah pada tempatnya Nah, kemarin aku lihat Kamu itu buang sampah di kot, kan? Kamu ini jangan begitu Aku marah Nah, dengerin ya Oleh sekarang, Khalid jadi anak yang baik ya, Khalid Iya, Siti Buang sampah pada tempatnya Pintar Lalu yang kedua Kita harus rajin-rajin membersihkan rumah Tahu tidak, Khalid? Membersihkan rumah itu mulai dari menyapu Mengepel Membersihkan kamar mandi Lalu Lalu-lalu dengeran tadi-tadi sih Iya, iya Aku denger Terus apa lagi? Tahu, Khalid, dengerin ya Kita juga harus menjauhi berlaku hidup Yang tidak bertanggung jawab Misalnya Merokok Kemudian menggunakan narkoba Itu tidak boleh Kita harus hidup sehat Sehat? Iya Iya Lalu tahu tidak Yang utama dan teman-teman di rumah nih ya Kali juga Iya Dengarin Iya, Siti Aku denger Iya, iya Dengarin ya Kita harus makan makanan yang bergizi Seperti makan sayur, buah, susu Makan nasi Makan pokok kita Makan nasi Daging, ayam, ikan Pokoknya makanan yang sehat Tolik Aku mengerti sekarang Nah, berjanjilah Baiklah kalau begitu Akan jadi anak yang sehat ya Iya Aku berjanji jadi anak yang sehat Aku tidak akan jajan sembarangan lagi Tidak akan jajan di jalanan Di pinggir jalan Aku menyesal, Siti Iya Sekarang tidak apa-apa Mulai hari ini Ajak mama dan papamu Menerapkan PHPS di rumah Berlaku hidup bersih dan sehat di rumah Baiklah Siti Terima kasih Siti Atas syaratan usulmu Iya, baik Aku kan temanmu Iya Kita harus berbagi informasi Eh, satu lagi Jangan lupa Lengkapi semuanya Pola hidup bersih dan sehat Dengan beribadah Tau? Iya Tau Contohnya Salah satunya adalah Sedekat Sedekat Tau? Iya, sedekat Nah, kalau sedekat Kak Nino Dan aku biasanya Selalu mendukung program-program kebaikan Dari dompet duafa Ajak-ajak aku dong Boleh Aku juga mau pahala Boleh, boleh Boleh Kamu mau? Mau Mau Dimana sih? Dompet duafa itu Wah, kamu tidak tahu Tidak Dompet duafa itu di jalan Basuki Rahman Oh Di sana Banyak sekali program-program Yang membantu kaum duafa Tau tidak kulit Di sana kita bisa memberikan infak kita Kepada orang-orang yang berhak menerimanya Oh Dan banyak program lainnya Iya Jadi, kolit ingat ya Kita bisa membantu lewat program kebaikan Lalu, apa tadi kolit? Dompet duafa Nah, teman-teman Jangan jadi seperti kolit ya Yang tidak menjalankan pola hidup bersih dan sehat Iya Mari kita sama-sama berubah menjadi anak Indonesia yang sehat Dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Oke deh Ya Tangan lupa sekali lagi Mari berdonasi di Dompet duafa Dadah Kolit, kolit, kolit Kamu burun ke dokter ya Iya, terima kasih Siti Kalau begitu, semuanya sekarang aku mau ke dokter Terima kasih Siti Iya, hati-hati kolit Assalamualaikum kolit Waalaikumsalam Dadah Dadah Alhamdulillah Walaupun sebentar Bisa berbagi ilmu pada sahabatku Teman-teman Ingat pesan Siti ya Kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Jangan lupa Setekahnya di Dompet duafa aja Dadah Siti Iya, Kak Bagus banget ceritanya Wah Iya, itu kolit, Kak Itu beneran Kolit sukanya dan sembarangan Iya Jangan ditiru ya teman-teman Siti Iya, Kak Terima kasih ya atas ceritanya Teman-teman Demikian edukasi dari Kak Nino dan Siti Tentang perilaku hidup bersih dan sehat Jangan lupa Sedekah di Dompet duafa aja Kak Nino undur diri Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dadah